Cara budidaya ikan air tawar ini cukup mudah. Setelah memiliki beberapa indukan koi betina dan jantan, setiap satu minggu sekali dilakukan pengecekan terhadap sang betina. Sekiranya ciri-ciri perut buncit lembut atau pipi koi terasa kasar, ikan koi pun siap untuk ditetaskan di kolam khusus penetasan. Penetasannya pun cukup sederhana, dengan memberikan rambut sapu ijuk yang sudah didesain khusus, maka setelah satu minggu telur akan menempel. Selanjutnya ditunggu tiga hari, baby ikan koi akan terlihat berenang-renang di kolam penetasan. Tahap selanjutnya yaitu pemindahan koi ke kolam pembesaran. Menurut salah satu warga binaan yang ikut dalam edukasi, budidaya ikan koi ini cukup mudah. Agar proses pemibitan berjalan dengan baik, yang harus diutamakan yaitu kebersihan kolam penetasan dan pembesaran. Mas, budidaya koi sendiri susah atau gampang mas? Enggak. Yang paling penting dalam budidaya itu apa aja mas? Sering kontrol airnya. Kebersihan air ya? Kebersihan air. Pembersihannya gimana mas? Ya dikontrol seminggu sekali. Satu minggu sekali? Penggantian atau? Dikanti. Selain dibesarkan sendiri, ikan koi yang masih berumur seminggu juga bisa dijual dengan harga Rp50 per ekornya. Tak jarang, ikan koi yang memiliki keindahan luar biasa juga bisa mencapai harga Rp1 juta hingga puluhan juta rupiah. Menurut Kepala Lapas Kelas 2B Banyuwangi, hampir 50 warga binaan dilibatkan dalam edukasi ini. Mereka dijadwal bergantian dari setiap kelompoknya. Hasil dari budidaya ikan koi ini diharapkan jika warga binaan kembali ke masyarakat dapat mandiri dengan budidaya ikan koi. Untuk kegiatan pembinaan warga binaan Lapas Banyuwangi ini yang melalui perikanan, yang pembinaan perikanan, kami melibatkan 30 orang kurang lebih ya. 30 orang, pelatihannya sudah, sekarang tinggal teknis lapangan untuk budidaya ikan koi. Iqmal Mustika dan Handoko Kusumo, CTV.